halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya mau apa ya mengingatkan buat para-para pembenci ustadz abu somat ya guys disini ada nanti saya kasih tau yang belum mendengar apa verifikasinya ustadz abu somat yang cerai itu ya guys jadi saya ingatkan semua yang benci-benci sama ustadz itu ya janganlah saling menghujat jangan asal ngomong kalau belum tau apa masalahnya orang itu jangan asal menulis kata-kata yang tidak tantas itu kata-kata yang sangat bodoh banget itu menurut saya apalagi itu kan urusan orang semua manusia itu kan punya masalah sendiri-sendiri jadi jangan saling menghujat jangan saling kata-kata kotor kata-kata tulis-tulisan yang tidak bermakna itu akan membalik ke diri kita sendiri guys jadi ingatlah apa yang kalian ucapkan apa yang kalian tulis itu akan dicatat oleh malaikat ya guys jadi ingat jangan asal ngomong kalau tak tau masalahnya jadi semua itu punya masalah sendiri-sendiri ya guys jadi lebih baik jadi orang itu jadi penonton yang baik aja kalau tidak tau masalahnya jadi pendengar aja jangan asal komentar asal ngomong ya guys ya jadi semua itu akan dipermintain pertanggung jawabannya masing-masing jadi ingat gitu jangan asal ngomong jangan asal menulis semua itu akan mendapatkan apa balasannya sendiri-sendiri ya guys jadi ingat gitu jangan asal ngomong gitu udah fitnah sana fitnah sini apalagi itu kan ustadz yang kondang ustadz yang ternama ya guys jadi ngomongnya tuh jangan asal ngomong aja saya sangat risih banget apa melihat komen-komen di sosmed itu banyak sekali yang menghujat ustadz abdus somat ya guys jadi ingat gitu kata-kata itu adalah doa apa kata-kata itu akan balik pada diri kita sendiri kalau kita terucap baik akan mendapatkan baik terhadap kita sendiri terus apa kata-kata buruk itu akan balik pada kita sendiri ingat itu guys Allah itu tahu siapa yang benar dan siapa yang salah itu Allah itu tahu segalanya jadi ingat gitu kita itu kita ini jadi penonton yang baik itu aja jadi penonton kalau kita tidak suka ya abaikan gitu guys jadi jangan jangan asal ngomong gitu saya sangat-sangat tidak suka sama orang-orang yang ya namanya pembenci ya dimana-mana pembenci ya itulah jadi disini saya akan tunjukkan verifikasinya apa kuasa hukumnya ustadz abdus somat kalau yang belum tahu ya ini disini saya akan kasih tunjuk pada kalian-kalian semua yang tidak tahu jadi jangan asal ngomong gitu itu masalah ustadz itu ya masalah dia jangan ikut-ikut campur gitu jadi manusia pun semua sama punya apa punya disini guys saya mau kasih tahu biar tahu ya ini ini kuasa hukum ustadz abdus somat uas menjelaskan terkait berita perceraian antara uas dengan melia juniarti sebagai berikut satu bahwa ustadz abdus somat uas dan bu melia juniarti menikah pada tanggal 20 oktober 2012 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama mitzian hazik abdillah mit abdus somat batubara dua bahwa kita dengarkan rumah tangga ustadz abdus somat sudah lama terjadi hampir empat tahun yang lalu jauh sebelum uas sebagai pendakwa yang populer dan viral di media sosial berbagai usaha telah dilakukan oleh uas untuk mempertahankan rumah tangganya terutama sebagai kepala rumah tangga dalam mendidik melia juniarti namun tetap tidak berhasil dan tidak berubah uas telah melakukan tahapan-tahapan sesuai ajaran syariat islam nasihat pisah ranjang musawarah dan konsultasi keluarga talak satu dan talak dua yang berakhir tahap berpisah tempat tinggal pada bulan mai 2016 sampai saat sekarang ini tiga bahwa oleh karena tidak ingin berlarut-larut yang tentunya akan menimbulkan fitnah dan mudarat yang lebih besar di kemudian hari hal ini sesuai dengan kaedah pikir yang berbunyi darul ma'fasid awla minjal bil ma'soleh mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan yang belum jelas apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya asyuti al-asbah wa nazahir empat bahwa uas walaupun sudah berpisah lebih kurang sejak empat tahun yang lalu namun tetap bertanggungjawab memberikan napkah bulanan dan fasilitas untuk bu Melia Juniarti terkhusus ananda yang tercinta Mizian Haziq Abdillah uas selalu menyediakan waktu secara khusus dalam kesibukan dakwahnya untuk tahap tetap bersama menemani bermain jalan-jalan dan lain layaknya orang tua yang selalu menyayangi dan mendidik anaknya lima bawa uas sebagai warga negara yang baik maka pada tanggal 12 Juli 2019 mengajukan secara resmi permohonan cerita ke pengadilan agama bangkinang dengan nomor perkara 604 garing PDTG garing 2019 garing PAPB BKN itu guys kalau kurang jelas nanti bisa di apa facebooknya kuasa hukumnya uas ya guys nih Henry office nih guys guys ini kuasa hukum kuasa hukumnya Ustaz Abdul Somad saya mendengarkan buruk ulang-ulang ini sampai menangis guys ini ceritanya begini bukan Ustaz sudah tenar sudah viral terus meninggalkan istri tidak bertanggung jawab itu orang-orang bodoh banget yang bilang begitu ini dengarkan ini lihat apa youtube-nya youtube-nya apa kuasa hukumnya Ustaz nih disini Henry Henry office nih nih dengarkan sendiri disini kalian baru tahu apa masalahnya jadi jangan asal ngomong gitu saya gak habis pikir pikirlah dirimu sendiri gitu uruslah dirimu sendiri gitu apa yang sudah baik sama dirimu gitu jangan asal ngomong jangan asal menghujat bilang Ustaz udah tenar udah kaya sekarang ninggalin istrinya itu orang-orang bodoh banget ngomong kaya gitu ya kalau mau tau ini dengarkan disini berulang-ulang nih apa masalahnya akan tau disini jadi jangan asal nulis gitu asal menghujat orang seenaknya aja jadi youtube guys kalau yang belum tau nih siapa yang belum tau nih office Henry ini adalah kuasa hukumnya Ustaz klarifikasinya Ustaz nih disini akan jelas semuanya jangan asal ngomong jangan asal nulis gak tau arah itu ya guys inilah saya mendengar apa melihat komen-komen ya Allah sungguh-sungguh bodohnya orang-orang itu gak mikirin dirinya sendiri gitu menghujat orang yang tak tahu apa masalahnya udah saling menghujat begitu jadi ya guys ini itulah hati saya aku sakit sakit banget mendengarkan apa ya saya itu mengagumi mengagumi Ustaz Abul Soma dari dulu sebelum Ustaz viral saya udah mengagumi beliau karena ceramahnya sangat dimengerti sangat paham untuk kita mengambil hikmahnya gitu jadi saya itu ikut ikut sedih guys kalau dia itu sudah saya anggap seperti guru saya sendiri walaupun saya ya saya udah pernah ketemu sekali saya sudah anggap dia sebagai guru saya jadi tolong jangan saling menghujat jangan kata-kata yang tidak pantas untuk seorang Ustaz jadi mohon dengarkan verifikasinya kuasa hukumnya Ustaz Abul Soma yaudah ya guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi jangan asal ngomong gitu